Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegebutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang dibahas kali ini berjudul Ali dirilis pada tahun 2001 Film ini menceritakan perjalanan hidup petinju legendaris bernama Muhammad Ali Berawal dari petinju amatir sampai menjadi petinju dunia kelas berat Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seorang pemuda kulit hitam yang sedang berlatih tinju Dia adalah Cassius Clay, pemenang cabang tinju pada Olimpiade 1960 Selain berkulit hitam, Cassius juga beragama Islam Kali ini, dia sedang berlatih untuk melawan sang juara dunia tinju kelas berat bernama Sonny Liston Karena lawannya bukanlah orang sembarangan, Cassius nampak gugup Sehingga dia banyak mengeluarkan kata-kata intimidasi untuk menutupi rasa gugupnya Pertandingan antara Cassius dan Sonny pun digelar Pada ronde awal, Cassius tampak kesulitan melawan Sonny Tapi pada ronde ke-6, Cassius dapat mengalahkan Sonny Liston Dan sekarang Cassius menjadi juara dunia tinju kelas berat Beberapa hari kemudian, Cassius didatangi oleh teman sekaligus guru spiritualnya yang bernama Malcolm Pada Cassius, Malcolm mengeluhkan keadaannya yang mendapatkan skorsing dari Elia Muhammad Hal itu dikarenakan Malcolm dianggap bersalah pada kejadian di Birmingham Mengetahui hal tersebut, Cassius mencoba menemui Elia Muhammad Di sana, Cassius disambut dengan hangat Bahkan Cassius diberi nama Muhammad Ali Semenjak itu, Cassius berubah nama dan dibanggil Ali Elia merupakan promotor sekaligus tokoh pergerakan muslim kulit hitam Dimana Malcolm juga ikut dalam pergerakan itu Selanjutnya, Elia juga manajer Ali Namun demikian, ayah Cassius tak senang dengan perubahan nama Ali Karena menghapus nama marga mereka Setelah itu, Elia mengajak Ali ke Nigeria untuk melakukan jumpa fans Di sana, Ali kembali bertemu dengan Malcolm Kemudian Malcolm menyarankan Ali untuk menunaikan ibadah haji Ali mengiakan saran dari guru agamanya itu Namun Ali menyayangkan sikap Malcolm mengapa dia berselisih dengan Elia Muhammad Pada suatu malam, Ali bertemu dengan wanita bernama Sonji Dia merupakan karyawan Elia Muhammad Pada kesempatan itu, terlihat Ali sangat tertarik pada Sonji Bahkan ketika mereka berkencan, Ali langsung melamar Sonji Asalkan dia mau masuk Islam Pagi harinya, Ali menemui Helbert Muhammad, anak dari Elia Muhammad Dia mewakili ayahnya untuk melakukan tanda tangan kontrak manajemen dengan Ali Pada kesempatan itu, Ali juga mengatakan keinginannya untuk menikahi Sonji Namun keinginan Ali ditentang oleh Helbert Karena Sonji bukanlah perempuan yang baik Namun Ali bersikeras akan menikahi Sonji Hingga akhirnya Ali dan Sonji pun menikah Tapi perkataan Helbert terbukti benar Sonji sering memakai pakaian yang terbuka Bahkan pertandingan ulang antara Ali dan Sonny Lison Sonji datang ke pertandingan itu dengan pakaian terbuka Sementara itu, Ali dapat dengan mudah mengalahkan Sonny Lison pada pertandingan tersebut Namun kebahagiaan Ali tak berlangsung lama Karena dia terlibat pertengkaran dengan Sonji hingga berujung perceraian Selanjutnya, Ali kembali mendapatkan berita duka Karena guru spiritualnya, Malcolm ditembak orang tak dikenal saat melakukan ceramah di sebuah gedung Ali yang bersedih kehilangan gurunya Harus mendapat masalah baru ketika ayahnya yang masih mempermasalahkan nama barunya Yakni Muhammad Ali Selanjutnya, pertanyaan dari publik juga bermunculan terkait nama Muhammad Ali Akhirnya, Ali menghadiri sebuah talk show untuk menjawab berbagai pertanyaan publik tersebut Ali mengatakan jika nama Clay adalah sebutan untuk budak Sedangkan kini dia menjadi orang bebas sehingga tak lagi memakai nama Cassius Clay Setahun kemudian, pemerintah mengadakan program wajib militer untuk perang melawan Vietnam Namun Ali menolak mengikuti program tersebut Oleh karena itu, Ali ditangkap FBI karena membangkang perintah negara Walaupun dia mendapat penangguhan penahanan setelah membayar uang jaminan Pembangkangan yang dilakukan Ali berimbas pada karirnya sebagai petinju Dia tidak bisa bertanding karena semua promotor tak mau menyelenggarakan pertandingan Ali Akhirnya, pihak manajemen Ali menyelenggarakan pertandingan antara Ali dan Terrell Tapi, itu harus mendapat izin pengadilan Pengadilan memberikan putusan jika Ali ingin bertanding Maka dia harus meminta maaf Namun dia tidak mau karena dia merasa tak punya urusan dengan Vietnam Tetapi dia punya masalah dengan orang yang mendiskriminasikannya Karena masalah ras dan keyakinan Beberapa waktu kemudian, pertandingan Ali dan Terrell pun dikelar Tapi saat sesi timbang badan sudah terjadi perseteruan Ali tidak terima saat Terrell memanggil dirinya dengan sebutan Clay atau budak Ketika pertandingan berlangsung, Ali langsung menghajar Terrell habis-habisan Dan mengkaokan Terrell pada ronde pertama Setelah pertandingan itu, proses persidangan Ali kembali dilanjutkan Hakim memutuskan Ali bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 5 tahun penjara Serta denda 10.000 dolar Dan Ali memilih mengajukan banding Beberapa lama kemudian, Ali kembali bertemu wanita yang dia sukai Wanita itu bernama Belinda Dan mereka kemudian menikah Namun kehidupan Ali semakin memburuk Karena selama proses banding, dia tak boleh bertanding Ali juga dicegah bepergian ke luar negeri Akibatnya, Ali menganggur bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Dia harus berhutang Pada saat sulit itu, para sahabat dan manajernya malah pergi meninggalkannya Bahkan Bundini, asisten pelatihnya yang selama ini selalu memotivasinya Juga pergi meninggalkannya Tak hanya itu, permohonan banding Ali juga ditolak oleh pengadilan Pengacara Ali kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut Namun hal itu juga tidak mudah Mereka kerap menerima teror dari orang-orang yang tidak suka pada Ali dan kelompoknya Ketika Ali vakum, ternyata muncul petinju baru bernama Joe Frazer Dan Ali sangat ingin bertarung dengan petinju baru Belinda kemudian menyarankan Ali untuk mencari manajer baru Jika dia ingin bertanding dengan Joe Frazer Lalu Ali menemui Joe Frazer di Philadelphia untuk membuat kesepakatan Namun Joe Frazer menolaknya karena jika dia menang Maka Joe tak akan mendapatkan apa-apa Tapi jika Joe kalah, maka dia akan kehilangan segalanya Kemudian Joe menyarankan pada Ali agar mengalahkan Query Terlebih dahulu setelah itu baru bertanding dengannya Ali pun menyetujui permintaan Joe Frazer Ali selanjutnya kembali berlatih untuk melawan Query Pada sesi latihan itu, Bundini sang asisten pelatih memohon kepada Ali Agar dia kembali memasukkannya ke dalam timnya Bundini juga mengatakan jika Ali terbang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah Itu merupakan gambaran sosok Ali baginya Akhirnya, Ali kembali memasukkan Bundini ke dalam timnya Pertandingan antara Ali dan Query pun tiba Ali dapat dengan mudah mengalahkan Query hanya dengan beberapa ronde Dengan kemenangan yang didapatkan Ali Orang-orang yang dulu meninggalkan Ali kini mulai kembali Namun nampaknya Ali sudah muak dengan mereka Selanjutnya saat Ali sedang syukuran atas kemenangannya Sahabat Ali mengabarkan jika mahkamah agung mengabulkan kasasinya Dan Ali difonis bebas dari segala tuntutan Dengan kemenangan Ali melawan Query Kini dia akan berhadapan dengan Joe Frazier Namun entah mengapa Ali tampak kesulitan melawan Joe Frazier Hingga Ali pun kalah oleh Joe Frazier Dan ini adalah kekalahan pertama Ali dalam sejarah Kini juara dunia yang baru adalah Joe Frazier Beberapa lama kemudian Ali menonton pertandingan antara Joe Frazier melawan Foreman Pada pertandingan itu sang pendatang baru yaitu Foreman dapat mengalahkan Joe Frazier Hal itu membuat Ali kaget serta membuatnya ingin bertanding kembali Lalu Ali menemui Don King manajemen dari Foreman Untuk meminta digelar pertandingan antara Ali dan Foreman Sementara itu Belinda tidak mau jika Ali berhubungan dengan Don King Karena dia bukan orang baik Tapi Ali tetap bersikeras untuk bergabung dengannya Akhirnya pertandingan antara Ali dan Foreman pun digelar di kota Zaire, Mesir Mendengar hal itu perhatian publik pun langsung tertuju pada pertandingan itu Namun saat sesi latihan Foreman mengalami cedera sehingga dia harus beristirahat selama 6 minggu Besarnya perhatian publik membuat Ali tetap ingin melawan Foreman Walau harus menunggu selama 6 minggu Selanjutnya saat di Mesir Jiwa Don Juan Ali kembali bangkit ketika dia bertemu dengan Veronica Yang nantinya akan menjadi istri ketiga Ali Karena hal itu sempat terjadi pertengkaran antara Ali dan Belinda Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba Pertandingan antara Ali dan Foreman dilaksanakan ratusan ribu penonton Membadati stadion untuk menonton secara langsung Pada roda awal pertandingan sengit antara Ali dan Foreman pun terjadi Bahkan Ali hampir kalah Tapi Ali kembali bangkit hingga akhirnya dapat mengalahkan Foreman Dan gelar juara dunia tinju kelas berat kembali kepada Ali Seperti itulah kisah perjalanan hidup petinju legendaris bernama Muhammad Ali Berawal dari petinju amatir sampai menjadi petinju dunia kelas berat Hidup memang tak seperti film di televisi Bukan hanya ajang bergengsi Bukan pula hanya untuk bernegosiasi Tapi hidup itu penuh misteri Tak tahu apa yang nantinya akan terjadi Karena itu kita harus sadar diri Selalu mendekat kepada ilahi Untuk mewujudkan kebahagiaan yang hakiki Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.